Oke teman-teman balik lagi dengan CMA di video growtopia di sini CMA mau nyoba profitan dari satu word sand station di sini CMA beli sand station nya di harga 200 per 55 yang unplay set ya CMA lebih saranin kalian beli yang kleset karena harganya bisa dibilang lebih murah lah ya ketimbang kalian beli yang trade nah setelah CMA dapat sensation nya langsung aja CMA bikin word sand station nya ya entah kenapa CMA itu udah terbiasa dari dulu itu bikin word sendiri dan menggunakan pintu ya kalau di pasaran atau di public itu kebanyakan itu auto waternya atau sand station nya itu pakai portal bukan pakai door entah kenapa aja CMA dari dulu tuh udah enjoy lebih banget pakai door gitu makanya CMA bikin sendiri gitu selamat menikmati setelah dihitung-hitung disini saya menghabisin 13DL 55WL itu satu word sand station sand station nya aja untuk unplay setnya belum terhitung satu word full water pad marker sama doornya ya ibaratnya kalau dihitung-hitung 45WL jadi total 14DL jadi modal profitan sand station ini modalnya kurang lebih 14DL gitu aja ya biar gampang nah disini CMA bakal langsung aja panen ya seperti biasa untuk sand station kalian bisa panen satu hari dua kali karena cooldown nya sendiri tuh 12 jam bukan 24 jam di sini CMA pakai 4 UT sama satu toy sebenarnya lebih bagus kalian pakai 6 UT ya enggak pakai toy karena kebetulan ini CMA punya satu toy yang enggak pernah kepakai akhirnya yaudahlah biar kepakai CMA pakai aja kebetulan CMA juga punya punya UT nya cuma empat gitu loh nah disini CMA juga bikin word storage untuk chemical yang setelah diharvest dari sand station ya langsung CMA bakal pindahin kesana sebenarnya ini opsional ya kalian bisa bikin atau enggak pakai word kalian yang lama oh ya info aja untuk kalian panen sand station CMA lebih saranin pakai dua item yang mungkin ini bisa dibilang wajib ya user wizard head sama visor nah itu kalau kalian panen kalian nggak bakal ngerusak sand station nya sangat membantu banget lah kalau kalian teman-teman ini tuh tersenyum Hidup hai 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 oke langsung aja di sini cema skip ya di sini sebenarnya saya mau ngasih tahu datanya satu hari berapa sih profitnya tapi ternyata kemarin itu cema cek-cek file videonya hilang jadi akhirnya ya udah langsung yang ada aja dan ini cema skip dalam satu bulan ya dan ini cema dalam satu bulan atau 30 hari itu dua kali panen dalam satu hari jadi full selama 30 hari itu ya total-total 60 kali panen lah ya dan ini cemikal yang cema dapat dari cemikal yang banyak ini cema langsung aja dia bikin yang namanya mystery cemikal karena mystery cemikal ini item yang bisa dibilang pokoknya di profitan Saint 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 ya mystery cemikal ini bisa dilariin ketiga item pertama for Phil kedua Blue ketiga full pack dan itu tiga item itu sangat berguna banget atau kalau dijual itu paling gampang setelah jadi mystery cemikal disini cema lanjut untuk jadiin full pack karena untuk full pack itu itu harganya sekarang lagi bagus ya 11-12 per WL dan full pack itu bisa dibilang gampang untuk dijual kalau kalian mau jualan for Phil atau mungkin Blue itu juga enggak masalah itu sama-sama bagus rate-nya tapi disini cema karena bikin konten biar gampang solnya juga jadi cema bikin yang namanya full pack nah setelah cema bikin semua cemikal yang bisa dijadikan full pack disini cema dapat 11.000 full pack 485 full pack dan langsung aja disini cema bakal jual full pack nya di harga 12 persatu untuk promosinya di beberapa discord content creator berutopia ya atau di streaming streaming streamer berutopia disini cema bakal langsung aja jual di harga 12 persatu ya karena saat video ini dibikin ya kebetulan harga 11 sama 12 itu udah enaklah jualnya Oh ya di sini cema mau ngasih tahu lagi ya ini hasil dari satu farm sign station tapi dalam kurun waktu 30 hari atau satu bulan dan perharinya itu dipanen dua kali panen temen temen ya Oke dan setelah disini cema udah promosiin dia kurang lebih sehari dua hari full packnya sol semua temen-temen ya bisa dibilang cepet banget ini jualan full pack karena orang yang ngemes orang yang farming rata kanan atau orang yang farming pun juga butuh ini item gitu Nah setelah cema collect disini cema dapet 9 dl 57 wl dari satu farm sign station inget temen-temen ya ini dapet 9 dl 57 wl dari satu farm sign station 30 hari dua kali panen dalam satu hari dan disini ini sebenarnya profit sign station ini belum kelar temen-temen seperti yang kalian lihat masih ada sisa cemikel-cemikel yang bisa kita jadiin biar bener-bener maksimal cuannya ya langsung aja untuk sisa-sisa cemikel disini cema bakal bikin yang namanya Slam sama shokinator ya untuk resep selamnya sendiri jadi kalian butuh cemikel pink cemikel biru sama cemikel green itu bakal jadi yang namanya Slam ini ada sisahan banyak cema bakal jadiin Slam semua dan kalau masih ada sisa nanti cema bikin yang namanya shokinator untuk resep shokinator cem hijau warna pink sama red ya sisanya bikin dari Slam ya yang jelas terus urutannya itu bikin full pack dulu habis itu Slam habis itu shokinator Nah setelah semua cemikelnya nggak bisa dijadiin apa-apa bener-bener habis tinggal merah doang disini cema dapet Slamnya 12.000 kurang lebih 12.000-an ya sama shokinator nya cema dapet 11.700an kurang lebih segitu dan disini masih ada sisa red cemikel sekitar 57 sama 14k green cemikel itu udah nggak bisa dijadiin apa-apa karena cuma dua item lebih baik sih di resepel aja teman-teman lumayan lah ya 70 kagem gitu loh Nah untuk Slam dan shokinator nya disini langsung aja cema datang ke war Carnival kalau belum Carnival kalian tunggu aja disini cema langsung tukerin yang namanya shokinator sama Slam ini untuk dijadiin yang namanya golden tiket nah di golden tiket ini cema bakal coba jual karena golden tiket pasti dibutuhin di setiap Carnival ya hai 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 di sini cema bakal jual di harga 70 persatu aja karena harga standarnya itu 70 sampai 100 persatu harusnya sih 70 udah udah sold tapi enggak cepet-cepet banget kalau pingin cepet sold 100 persatu tapi ya enggak secuan itu gitu hitungannya disini cema bakal coba hitung menggunakan harga 70 persatu itu cema dapet bakal dapet 2DL 36 ya di sini cema bakal jual di word cema dan cema meskip aja enggak usah ditampilin karena pembuatan video ini cukup lama ya sebulan dua bulan apa ya perkiraan lah 70 persatu itu dapet 2DL 36 oke kesimpulannya cema disini profit satu worst station selama 30 hari dua kali panen dalam satu hari itu dapet 9DL 57WL ditambah golden tiket hitungan sold 2DL 36 jadi total-total bisa dibilang 11DL 93WL udah mendekatin modal ya itu hitungannya golden tiket di harga 70 persatu kalau sold semua dan inget di gudang masih ada 57 sama 14 green sama red chemical atau sekitar 71k gem kalau diri sekel-resekel dan dibagi harga 2000 per WL mungkin dapat 35WL jadi kesimpulannya total-total clear nya dalam satu bulan ditambah gem resecle nya tadi 12DL 28WL dalam waktu satu bulan ya hampir bisa dibilang 12DL 28 ini kalian udah bisa tambah satu word lagi ya Oh ya info aja untuk UT itu opsional ya kalian bisa pakai UT atau enggak juga pakai juga enggak masalah karena UT ini tadi enggak Cak Imah hitung dalam modal cuman sekedar mempermudah Cak Imah bikin konten aja kalian enggak pakai UT juga enggak apa-apa tapi ya minusnya kalian lebih capek Oke mungkin sampai sini aja video Grutopia nya ya tentang profitan ini dan sampai jumpa di next video dan streaming saya ya